Intro 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 Halo guys, welcome back to my channel Nah kali ini Gue akan Bahas tentang update time willforce semalam Yang semalam baru di update Nah ini tuh tiba-tiba bikin Snake Valley Dan Beachin Valley Lantai 4 itu Rame banget sama orang yang Bukan hanya Macul Tapi dia ngekill monster guys Nah Update nya ada apa aja Yang pertama itu Ada 2 senjata baru Atau 2 equipment baru Yang pertama Ada secondary weapon Sama ada earrings Kemudian Ada conquest baru Nah terus Ada area baru Namanya sanctuary of hydra Kemudian Ada NPC baru NPC yang didukung Untuk Eh yang mendukung untuk Sanctuary of hydra Terus Kita bisa Summoning Item baru Namanya Forsaken Badge Kemudian ada Epic Spirit baru Yang terakhir Kapca Kapca ini Kayaknya Yang paling gak Penting dah Nah Langsung aja Ke yang pertama Itu ke Dua equipment baru Ini guys Nah Dua equipment baru Ini Kita lihat disini Ini gue pake lancer ya Nah untuk lancer ini Dek Equipment barunya Namanya Sharp Short Polearm Sama Hidden Moon Short Polearm Nah ini Efeknya sendiri Dua-duanya Punya efek Oh Nambahin 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 Attack Jadi bikin lu makin sakit aja guys Ini Jadi yang suka Bikin Char Lu Sakit Damagenya Nah ini cocok banget Dua-duanya lu Bisa pilih mana aja Kan biasanya Yang kanan itu buat attack Yang kiri buat defense Nah ini dua-duanya attack Lalu bisa bebas pilih mana aja Tinggal lu mau naikin monster attack damage boost Atau mau naikin akurasi Bedanya disitu doang Terus yang kedua itu ada earrings Nah kalo earrings ini Ini Dia Totally Nambahin TB lu Atau Istilahnya Ngurangin Damage yang diterima oleh lu Jadi lu makin bisa Survive lawan monster monster kuat gitu ya Iya sama dua-duanya Damage reduction semua Jadi Itemnya satu Nambahin attack Attack damage Yang kedua Namain Damage reduction Wah itu kombinasi Nge-balance Karakter sih Bisa-bisa-bisa Jadi gak orang Gak ada orang yang OP banget Attacknya Tapi Gampang mati Dan Orang yang TB banget Tapi nge-killnya lama banget Jadi nge-balance Bagus-bagus Nah untuk yang kedua Itu Ada Conquest baru Nah Conquest baru Disini tuh Ini guys Nah Conquest barunya ini Kalau lu mau promote Dia harus selesaiin misi ini Selesainnya gimana Nah selesainnya Ada di Recluse Valley Terus abis itu Misinya yang ini guys Nah misinya yang ini Tadinya ini tuh ke-lock Nah gimana sih cara unlocknya Cara unlocknya gampang banget Lu tinggal Ke Misi Yang ada di Bicun Valley 1 Itu misi ini nih Lu kelarin ini 1 Terus nanti itu Langsung ke unlock Nah untuk NPC nya sendiri kan Itu gak bisa dicari ya tadi ya Nah ini tuh sebenarnya gak bisa dicari nanti lokasinya Setelah ini gue tunjukin lokasinya nih Lokasinya tuh ada di Crystal Land Forest Sini Terus kita Kesini aja Kita kesini And Nah disini guys Kalo udah nyampe disini Lu gampang banget tinggal kesini doang Nih loncat nih sekali Nah lokasi NPC nya Ada disana Tuh disitu Lokasi NPC nya Gampang lu tinggal loncat 2 kali Terus terbang aja ke sono Nanti juga nyampe Nah Lu bisa claim dah disini Nah ini lu aja ngobrol dia Terus lu claim Abisinya Terus abis itu lu pergi ke Bicun Valley 4F lagi Nah lu pergi ke Bicun Valley Saran gue Setelah lu claim Setelah lu claim Misi tadi Lu sekalian Accept Misi 2 misi ini nih Buat dapetin mata naga sama cakar naga Nah itu tuh Nah itu tuh buat Nanti lu item item Equipment Equipment baru tuh Equipment Crafting Equipment baru Nah ini kan dia butuh cakar naga tuh Yang ini butuh mata naga Nah disitu fungsinya Jadi lu bisa langsung sekalian Menyelesaikan 2 misi sekali jalan Oke yang selanjutnya itu ada NPC baru nih Disini lokasinya di Akkadia Spirit Village Nah ini tuh Spirit barunya ada 2 Yang pertama ini Si Aka Terus yang kedua ada si Smakion Smakion kali ya Bacanya ya Nah disini Ini Si Aka ini Buat Tela Summon Batch Dia fungsinya Untuk Oh Untuk Summon Hydrakintala Ini gue juga belum tahu apa Nanti mungkin nextnya Di next video akan gue share Seperti apa Oh requirement nya Barang-barang ini ya Crafting Codex ya Sama Pacul 1 Sama XP 1 Lu harus korbanin tuh Nah terus yang selanjutnya Oh ini dia belanja doang Oh kita nuker ini guys Nuker si telur naganya ini Jadi item Nah telur naganya dapet dari mana Dapet dari Dari Sanctuary tadi Eh dari conquest tadi Nah ini nih Dapet dari sini Oh berarti Deli itu Dia dapetnya Misalnya ini 1, 2 Jadi 2 Nanti tuh berarti Yang tadi telur naga itu guys Oke 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 Telur naga Nah untuk NPC barunya ini aja 2 NPC ini Yang saja itu Ada Spirit baru ya Spirit baru ya Spirit baru nih Kita lihat Nah untuk Spirit barunya sendiri Ini Namanya Brutal Lionheart Koiga Nah efeknya sendiri Dia namanya physical attack 2 plus 20 Terus Efek lainnya Monster damage boost 12% Damage reduction 12% Oh ini berarti Balance guys Dia balance Antara Damage Sama TB nya Jadi nge TB kita juga Untuk efek lainnya Hunting XP Nambah 5% Lucky drop Lucky drop 10% Terus Accelerate energy Oh bisa ini Kita farming energinya lebih cepat Terus Efek terakhirnya Dia nambahin critical Physical attack Spell attack Itu Setelah Wow Setelah 50 Berarti masing-masing 100 Nambahin 300 Selama 30 detik Wah Mantap Event damage 300 Selama 30 detik Lumayan sih ini Buat attacker Buat Defender juga Dia oke Balance banget Spiritsnya Balance banget Oke Selanjutnya Yang terakhir Ini kita bisa crafting Namanya itu Forsaken Beige Nah Forsaken Beige ini Dia buat summoning Monster Summoning boss lah Kalau Untuk dapetin itemnya Itu Yang pertama kita perlu Forsaken Shards Nah Forsaken Shards ini Dapet dari Ngekill Ngekill monster Untuk yang ini Kita dapat dari Treasure chest Treasure chestnya Dari mana Itu dari Shield box Shield boxnya Dari mana Kita beli di NPC Guys Di Di Market juga ada Mungkin yang jualan Berarti bisa dijual juga Nih Mantap Nah Untuk summoning bossnya Sendiri Mungkin di next video Kali ya Guys Sekarang gue cuma Bahas Update Untuk Mirfor Tadi malem Oke Gue rasa Video kali ini Cukup sampai Sini aja Buat update Mirfor Yang terbaru Thanks Buat kalian Yang udah Nonton Sampai habis Terus Comment Kalo misalnya Ada penyampaian gue yang salah Atau ada yang kurang Biar kita Sama-sama Sharing lah ya Dan jangan lupa Di Subscribe Di Like Dan di Share See you on the next video Bye Bye